Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone OPPO Reno8 dan handphone ini masih aktif fitur demo live-nya jadi handphone demo hanya dimiliki oleh toko retail penjual handphone saja handphone demo ini diberikan langsung oleh vendor handphone-nya kepada toko retail penjual resmi sebagai percontohan kepada calon pembeli jadi biasanya yang memiliki handphone demo adalah toko retail penjual oke sekarang kita akan coba untuk mengunlock demo mode pada handphone ini agar OPPO Reno8 ini bisa keluar dari demo mode kita akan coba menginstall sebuah aplikasi untuk menghapus demo modenya sebelum kita melakukan unlock demo mode pastikan dulu pada handphone ini tidak ada akun Google-nya teman-teman bisa masuk ke menu pengaturan kemudian di bagian akun pastikan pada bagian pengguna dan akun tidak ada akun Google yang terlogin kemudian handphone ini juga harus terhubung dulu ke jaringan internet via wifi ataupun jika tidak ada wifi teman-teman bisa menggunakan data seluler yang penting handphone terhubung ke jaringan internet karena nanti kita akan langsung mengunduh aplikasi menggunakan chrome browser kemudian aplikasinya langsung kita install di handphone ini oke setelah handphone terhubung ke jaringan internet langsung bisa kita buka browser bisa kita gunakan chrome ataupun browser bawaan OPPO nya dan selanjutnya kita bisa mengakses blog magelang flasher seperti biasa pada kolom address bar bisa kita ketikkan alamat blog magelang flasher untuk alamatnya adalah www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com harus kita ketikkan semuanya mulai dari www kemudian titik magelangflasher pakai H kemudian titik kemudian com seperti ini kalau sudah kita ketikkan alamat blog dari magelang flasher langsung saja bisa kita buka blog ini dengan cara kita tekan tombol enter pada keypadnya dan kita tunggu sampai blog magelangflasher terbuka selanjutnya kita fokus ke menu garis 3 di pojok kiri atas kita bisa klik menu ini kemudian akan muncul menu-menu di bawahnya kita pilih menu unlock demo apabila muncul iklan kita bisa pilih menu tutup atau kita klik ik di pojok kanan atas sampai iklannya hilang selanjutnya kita masuk di halaman unlock demo mode smartphone kita bisa geser ke bawah ke bagian unlock demo OPPO disini ada 4 menu unlock demo 1, demo 2, demo 3, dan demo 4 kita coba dulu untuk pilih unlock demo 1 jika tidak bisa gunakan unlock demo 2 dan seterusnya ketika kita memilih unlock demo 1 kita akan dialihkan ke halaman download mediafire seperti ini kita bisa download aplikasi demo resetnya dengan cara kita tekan atau kita pilih panah ke bawah sampai muncul notifikasi di bagian bawah layar handphone ini untuk Inggris dan Indonesia kita klik ik dulu dan disini ada notifikasi jenis file ini dapat membahayakan perangkat Anda kita abaikan saja bisa langsung kita klik OK dan kita tunggu sampai aplikasinya terdownload satu download selesai bisa langsung kita buka untuk menginstall aplikasi ini atau jika ternyata notifikasi bukanya hilang kita bisa membukanya dari menu titik 3 di pojok kanan atas browsernya kita bisa pilih menu titik 3 ini sampai muncul beberapa menu kemudian pilih menu download dan ini adalah aplikasi demo reset langsung saja kita install kita bisa pilih menu demo reset APKnya apabila muncul notifikasi demi keamanan bisa kita pilih menu setelan di sebelah kanan kemudian kita aktifkan izin aplikasi dari sumber ini kemudian langsung bisa kita install dan kita tunggu sampai aplikasi GSM Marhaba Demo Resetnya terinstall kalau sudah terinstall langsung kita buka saja dan ada notifikasi GSM Marhaba Demo Reset aplikasi ini dibuat untuk Android versi lama bisa kita pilih OK pada notifikasi yang muncul kemudian kita pilih juga ketuk tampilan layar penuh agar tampilannya sempurna selanjutnya aplikasi akan berjalan ulang seperti ini kemudian untuk menghapus demo modenya kita pilih menu factory reset akan muncul notice bisa langsung kita pilih menu yes kemudian akan muncul halaman untuk mengaktifkan aplikasi admin perangkat dengan cara kita harus memasukkan dulu kode verifikasi di sebelah kanan kolom ada kode verifikasi 4 huruf langsung saja kita ketikkan kode verifikasi yang muncul kalau sudah kita bisa pilih menu aktifkan dan di bagian bawah ini ada menu aktifkan lagi langsung bisa kita pilih menu aktifkan sampai handphone ini restart setelah handphone restart kita dengan cepat menekan tombol volume bawah sampai muncul tampilan proses wiping data jangan lepaskan dulu tombol volume bawah sebelum muncul tampilan wiping data di layar handphone ini kita tunggu sebentar masih muncul logo OPPO di layarnya kita tunggu sampai muncul proses wiping data jangan kita lepaskan dulu tombol volume bawahnya masih tetap kita tekan kemudian ketika muncul proses wiping data atau format data bisa kita lepaskan tombol volume bawahnya dan kita tunggu sampai proses format datanya selesai kemudian handphone akan restart otomatis dan di sini handphone akan langsung melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk proses loadingnya kira-kira memakan waktu yang lumayan lama sekitar 2 sampai dengan 3 menit jadi kita bisa tunggu saja tidak perlu buru-buru yang jelas pada saat posisi loading seperti ini kondisi baterai pada handphone ini mencukupi jika ternyata kondisi baterai dalam posisi kritis di bawah 10% teman-teman bisa menghubungkan handphone ini ke charger agar handphone dalam posisi pengisian daya dan kondisi baterai di handphone ini tetap terjaga seperti biasa untuk durasi loadingnya kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai perhatikan di pojok kiri atas layarnya sudah tidak muncul lagi tulisan demo phone di sini kita pastikan untuk demo modennya sudah berhasil kita non-aktifkan dan ini sifatnya adalah permanen untuk handphone demo live yang diterima toko biasanya tempo waktu demo modennya sekitar 3 sampai dengan 6 bulan tapi kali ini bisa langsung kita non-aktifkan demo modennya cukup menggunakan sebuah aplikasi saja dan metode ini bekerja untuk semua seri OPPO dengan chipset Qualcomm teman-teman bisa cek seri OPPO lainnya bisa menggunakan metode ini namun untuk Vivo tidak bisa menggunakan metode ini hanya khusus untuk OPPO saja perhatikan tulisan demo phone-nya sudah hilang aplikasi demo modenya juga sudah hilang dari tampilan UI handphone ini sekarang handphone sudah bukan demo mode lagi jika kita stand back-an handphone fitur demonya pun tidak akan berjalan otomatis oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota